Halo, dengan rahasia gadis konfesion hotline, aku Faby, ada cerita apa hari ini? Halo, Beb! Halo, dengan rahasia gadis konfesion hotline, aku Faby, ada cerita apa hari ini? Halo, Kak Faby, aku mau nanya dong, aku kan sekarang pacaran nih sama cowok, tapi aku bingung juga, Kak, karena orang tua aku tuh strik banget, apalagi papaanku, jadi sampai sekarang tuh, kita pacaran tapi backstreet gitu, nah, aku mau nanya, kira-kira, Kak Faby udah tips, udah suka gimana biar orang tua tuh bisa nerima pacaran, pacaran anaknya ya, maksudnya pacaranku gitu, kasih ya, Kak Faby. Sebenernya satu, tergantung kamu umur berapa, biasanya, biasanya sih orang tua bakalan lebih melunak lagi, aturannya tuh semakin bertambah usia. Lalu, yang kedua, mungkin lebih ke arah kasih solusi kali ya, ke papa kamu, misalnya, kasih jaminan. Misalnya kayak, oke Pak, aku boleh ya pergi berdua sama gebetan, atau sama pacar, tapi aku bakalan pulang gak lebih dari jam 8 malam misalnya, aku gak akan pulang lebih dari jam 7, terus kayak kasih tau aku bakalan kesini, 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 jadi papa kamu juga lebih percaya, dan kalau misalnya itu dilakukan berulang-ulang, aku yakin papa kamu juga bakalan lebih santai dan lebih longgar lagi, jadi aturannya gak terlalu strict sama kamu. Gitu. Bye! Halo, rahasia gadis convention hotline. Ini Sita, mau cerita apa? Hai, Kak Sita. Aku mau cerita deh, Kak. Masalah sekolahku tuh kompliket banget, karena orangtuaku tuh suka pindah-pindah kota gitu, jadi aku juga ikut pindah-pindah sekolah. Tapi aku tuh gak tau gimana caranya buat adaptasi di lingkungan baru. Oke, kalau itu kasus kamu, sebenarnya jangan terlalu naruh ekspektasi tinggi sih, maksudnya kayak jangan berpikir kayak, oke aku harus punya teman banyak disini, aku harus menolong sama banyak orang segala macam, gak perlu, kamu cuma perlu berprestasi aja di sekolah, ntar orang-orang pasti bakal kagum sama kamu, bakal dateng dengan sendirinya. Cuek aja sama orang lain, kalau emang mereka gak suka sama kamu, ya gak usah dipeduliin, gak usah harus kayak, aduh aku harus buat mereka suka sama aku, aku harus bisa beradaptasi, gak usah, itu gak usah dipikirin. Nanti kamu fokus sama sekolah kamu, kamu harus berprestasi, dan aku yakin pasti orang-orang bakal deket dengan sendiri sama kamu. Tapi ingat, kalau mereka udah deket sama kamu, kamu harus pilih-pilih, berkawan itu sama semuanya, tapi teman-teman itu harus dipilih ya, karena itu yang gonna keep you sane. Jadi ntar kalau emang kamu udah berprestasi, orang-orang pada dateng ke kamu, kamu pilih-pilih, mereka datengin kamu cuma karena kamu pintar doang, atau memang purely mereka mau temenan sama kamu, gitu. Gitu sih kalau dari aku, tapi makasih lah udah cerita. Dadah! Halo, dengan Rahasia Gadis Confession Hotline. Aku Feby, ada cerita apa hari ini? Hai Kak Feby, aku mau nanya dong, wajar gak sih kalau aku masih mau balikan sama cowok yang udah selingkuhin aku? Dia merasa bersalah banget kok, dia juga udah minta maaf sebenarnya sama aku. Kalau menurut kakak, aku harus gimana? Duh, gimana ya? Langsung ketawa nih gue. Sebenarnya tergantung ya, aku sangat amat mengerti bahwa, konsep cinta itu buta tuh ada ya. Kadang cinta itu antara cinta sama bodoh agak beda-beda tipis. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya kamu memaafkan dan menerima dia kembali. Tapi dengan syarat, ya maksudnya dia mau berubah kali ya, karena kan kalau gak berubah juga what's the point? Maksudnya manusia dan again gak ada yang sempurna. Dan maksudnya dilihat juga, maksudnya ini penyebabnya tuh kayak gimana, kenapa sih dia selingkuh. Dan kalau misalnya memang itu udah dilakukan berkali-kali, dianya juga gak nyesel, ya ngapain? Maksudnya ya mendingan pergi aja. It's his loss. Tapi kalau misalnya ternyata, ya ada satu dan lain hal yang menurut kamu, menurut pertimbangan kamu, itu bisa dimaafkan. Ya kalau misalnya emang hubungan kalian worth untuk diperjuangkan, untuk dicoba kembali, siapa tahu ini bikin hubungan kalian jadi lebih kuat lagi. Ini kayak ujian buat hubungan kalian rather than, maksudnya pertanda bahwa kamu harus pergi dari cowok tersebut, tapi ini lebih ke arah kayak ujian hubungan kalian. Kayak kuat gak sih kalian kalau misalnya ada ujian kayak gini. Karena kan menurut aku yang namanya hubungan itu, it's not always about, it's not always 50-50 gitu. Jadi ya mungkin sekarang kayak kamu yang harus sacrifice, kamu yang lebih berbesar hati untuk memaafkan dia, dan merima dia, kan gak tahu kedepannya bakalan kayak gimana. Tapi ya menurut aku kalau misalnya selingkuh, apalagi ya kasar, maksudnya apapun itu kayak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Maksudnya kayak bukannya kayak gak cocok gitu ya, bukannya gak cocok secara komunikasi. Kalau gak cocok kan kayak relatif, tapi kalau misalnya kesalahan-kesalahan yang kayak selingkuh, kasar gitu, menurut aku semua orang punya batas toleransinya masing-masing. Jadi coba kamu cek ke diri kamu sendiri, coba kamu ngobrol ke diri kamu sendiri, boundaries kamu tuh kayak gimana sih sebesar apa toleransi kamu. Kalau misalnya emang ternyata kamu bisa menoleransi itu, terus kamu bisa ikhlas memaafkan, dan kayak move on sama hubungan kalian, balik lagi, dan go for it. Kayak I don't judge. Tapi kalau misalnya ternyata kamu ngerasa, oh it's not worth it, kayak I don't deserve this, kayak I deserve so much more than that, yaudah tinggalin aja. Masih banyak ikan salmon di laut, tep. Oh iya, bye! Aku selalu lupa ngomong bye, kasihkan ngobrol. Halo, rahasia gadis konvention hotline ini Sita. Ada mau cerita apa? Hai Kak Sita, menurut kakak LDR itu bisa works gak sih? Aku lagi deket sama cowok yang beda kota sama aku. Awalnya sih masih seru ya video call, chat setiap hari. Cuma lama-lama kita berdua makin cuek sama makin sibuk gitu. Jadi aku bingung aja sih harus selanjutin hubungan ini atau gak usah ya kak? Oke pertama ini tergantung sih. Kalau kamu udah pacaran sebelum kalian pindah kota, itu mungkin kalian bisa obrolin segala macem. Tapi kalau kalian udah, maksudnya kalian pacaran emang udah jauh-jauh kota, maksudnya kayak emang pacarannya dari awal itu udah LDR ya, itu salah kamu sendiri sih. Maksudnya kalau emang kamu gak bisa LDR dari awal, kamu gak usah ngambil risk buat kayak, aduh udahlah kayaknya aku bakal sayang nih sama orang. Sayang tuh bertumpuh Beb, jadi kalau kamu sayang sama orang itu tuh bakal berjalannya waktu gak bisa kayak kamu langsung ketemu langsung kayak sayang banget gitu. Terus jangan cuma karena alasan sayang, kebahagiaan kamu kamu lupain gitu. Jadi kayak kamu juga harus mentingin kebahagiaan kamu. Kayak begitu dan alasan kamu apakah benar karena hanya sayang atau karena memorinya atau karena aduh udah pacaran lama nih jadi gak enak diputusin. Itu dipikirin, jangan cuma karena alasan kamu doang kayak ah aku masih sayang, kamu masih sayang atau kamu takut kangen sama memori-memori kalian. Atau kamu takut udah kayak pacaran 3 tahun tapi diputusin sia-sia, kayak gitu. Tapi menurut aku kalau emang kamu ngerasa kalian bisa ngejalanin LDR ini, ya kamu jalanin tapi make sure. Setahu aku LDR itu komunikasi ya, komunikasi kalian harus jalan gak ada bohong-bohongan sama sekali. Dan ya kalau emang orang itu you know dia adalah satu-satunya, ya go for it gitu loh. Jadi maksudnya kayak, dan please jangan takut patah hati ya karena namanya juga cinta tuh pasti ada patah hatinya. Gitu sih dari aku. Terima kasih loh udah cerita. Iya tadaa. Nah buat kalian semua terima kasih udah cerita di Rahasia Gadis Convention Hotline. Dan buat kalian jangan lupa buat nonton film Balada Siroy. Kita mulai tayang itu 19 Januari 2023 di Bioskop Kesayangan Anda. Terima kasih beb udah cerita hari ini. Dan jangan lupa juga nonton film Balada Siroy mulai tayang tanggal 19 Januari 2023. Hanya di Bioskop Kesayangan kamu. Bye. Bye. Terima kasih.